Halo, selamat datang kembali di channel MaxWatch Still with me? Theo Kali ini gue masih membahas dari merk yang satu itu Dari brand yang satu itu Yang dari Jepang yang cukup best selling Dan paling banyak penggemarnya Dan paling banyak diburu Gue akan bahas apa kali ini? Stay tuned Oke, kali ini gue masih membahas dari brand yang dari Jepang Masih dari Seiko, masih dari Prospect Lines Kali ini gue akan bahas yang baru rilis juga di Baselworld 2019 Dan dia memiliki tema Save the Ocean Well, kalau dipikir-pikir dari Save the Ocean Berarti Seiko kali ini udah ngeluarin yang third gen Cuma yang untuk gen, third gen ini Atau gen yang tiga Dia memiliki tema tambahan yaitu The Great White Shark Bedanya sama dua generasi sebelumnya adalah Dua generasi sebelumnya itu berwarna biru gelap pada dial Dan memiliki tekstur garis Oke, kalau yang gen pertama dia stainless steel Berwarna stainless steel dengan bezel hitam atau crown hitam Yang gen 2 syarat dengan warna gunmetal Atau mungkin hitam keabuan-abuan ya Nah, untuk yang third gen The Great White Shark ini Ini dia berbeda dari dua seri sebelumnya Untuk kali ini dia memiliki tema biru yang muda ya Birunya sedikit muda dari seri sebelumnya Untuk pada rotating bezelnya, insert bezelnya ini Dia memiliki tekstur ya Tekstur garis lining gitu Terus dialnya dia teksturnya adalah seperti ombak ya Dan kenapa ditemakan The Great White Shark Well, ini sebetulnya gak kelihatan ya Kalau kamu gak merhatiin detail Tapi pada angka 8 kamu akan nemuin sirip hiu Dan detail yang lain adalah pada hands Second hands atau jarum detik Ini berbentuk sirip ikan hiu atau ekor ikan hiu Well, gak cuma itu Save the Ocean ini adalah Seiko itu membuat project Dimana sebagian dari penjualan Itu akan disumbangkan untuk Save the Ocean Dan kali ini tema The Great White Shark Bukan cuma dial atau bentuk Tapi dia akan menyumbangkan itu juga Untuk kelestarian The Great White Shark juga Yang ternyata adalah spesies yang udah hampir punah ya Well, untuk jamnya apa aja Yang pertama adalah Turtle Turtle ini memiliki kode SRPD21 Masih sama seperti seri Turtle sebelumnya Untuk pada kaca dia masih menggunakan hard legs Dimensinya juga masih sama Pada movement dia juga masih menggunakan automatic kaliber 4R36 Dengan day date Untuk power reserve masih di 40 jam Pada jual juga masih 24 Tapi ini walaupun Turtle kita tahu Mungkin udah banyak banget variannya ya Tapi mungkin cukup sulit untuk ditolak sih Sulit banget buat ditolak Karena ini keren banget sih Karena Turtle ini curve cutting edge nya juga cukup nyaman Digunakan di pergelangan Dan karena warnanya yang mencolok tapi bagus Ini juga compatible buat semua strap Mau rubber, Nato, Zulu Mau custom leather, anything Cukup banyak ya varian yang compatible dengan Turtle Dan buat kamu-kamu yang pengen koleksi dari Turtle dulu mungkin boleh Untuk selanjutnya masih ada 2 lagi ya Dari The Great White Shark Save the Ocean ini Yang bakal sekalian aku bahas Nah untuk yang satu lagi Yang kedua ini Kayaknya semenjak Turtle dan Samurai rilis di tahun 2017 Kayaknya mereka itu udah kayak jadi partner ya Gak mungkin ada Samurai kalau gak ada Turtle dan sebaliknya juga kayak gitu Masih di The Great White Shark ini adalah Samurai Nah Samurai ini juga gak kalah banyak penggemarnya dengan seri Turtle Cuman perbedaannya adalah untuk Samurai ini mungkin dari cutting edge body nya Dia agak sedikit lebih persegi ya Mungkin gak semua orang bisa nyaman dengan body Samurai ini Gak semua cocok juga di dalam pergelangan Tapi itu selera ya Sah-sah aja kok kalau memiliki dua-duanya salah satu Tapi lebih bagus dua-duanya sih Masih dengan automatic movement kaliber 4R Sebenarnya perbedaannya dari Turtle adalah pada day date ya Kalau Turtle tadi pakai day date Dia mungkin hanya pakai date aja Which is dia menggunakan movement kaliber 4R 35 Untuk jewels masih sama dengan Turtle Menggunakan 24 jewels Dan untuk power reserve juga masih sama di 40 jam Sebetulnya gak banyak sih yang bisa aku bahas Mungkin kalian semua udah tahu ya Samurai ini dia gak terlalu beda jauh dengan Turtle Well ini cukup menarik juga untuk di koleksi Dan satu lagi nih yang ikonik juga Nah ini Ini sebetulnya diantara yang lain mungkin dia kurang cukup populer ya Entah karena bentuknya entah karena movementnya Tapi bilang aja ini jam keren banget Serius Sebelumnya yang gue jelasin dia adalah Memiliki solar movement ya dibanding yang dua sebelumnya adalah automatic movement Kalau ini adalah solar chronograph movement ya Dia punya kode SSC741P1 Ini masih dengan tema save the ocean Mungkin dibanding dua sebelumnya Birunya dia lebih deep Which is lebih kelihatan beda banget Tapi komposisi chrono nya Ini lebih pas banget Jamnya kelihatan bold Tebel Jadi Kalau pakai di pergelangan tuh rasanya kayak stand out And bold banget gagah ya Untuk durability gak usah ditanya Sequel solar ini durability nya Tough banget Easy to read Walaupun ada chrono yang kelihatannya bikin dialnya sibuk Tapi dia tetep easy to read Untuk diameter juga pas Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Buat kamu yang suka kepraktisan Tinggal grab and go Kamu gak perlu cocok-cocokin lagi Gak perlu ngitung power reserve nya berapa lama Langsung pakai Selama ada cahaya Sinar LED cahaya matahari anything Jam ini akan tetep running terus Akan tetep berdetak terus So Kamu mau pilih save the ocean yang mana? Turtle Samurai Atau chrono solar Atau tiga-tiganya Your choice Kalo gue bilang koleksi semuanya Oke Itu dulu yang bisa gue bahas kali ini Bahasan yang lain Tunggu aja Jangan lupa subscribe Like channel kita Dan tunggu pembahasan berikutnya See ya